Kegiatan acara pelantikan dan serah terima jabatan dekan dan wakil dekan Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Keburuan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Pertanian, Teknik, Ekonomi dan Kepala Biro Rektor Universitas Katolik Santo Tomas periode tahun 2021-2026 berlangsung di Aula Makna Lantai 3 Perpustakaan, Unika Santo Tomas Jalan Setiapun nomor 479 Medan, Selasa, tanggal 8 Februari 2021 dimulai pukul 9. Acara dibuka dengan upacara nasional disertai doa pembukaan oleh Pastor Gatlief Sianior, PhD, diteruskan dengan pembacaan surat keputusan yang dibacakan Wakil Rektor 1, Dr. Zakaria Situmorang, MT, berjumlah 7 nomor surat keputusan sesuai dengan kebutuhan fakultas dan rektorat. Sebelum diambil sumpah jabatan, para pimpinan yang akan dilantik terlebih dahulu menandatan agani fakta integritas yang disaksikan oleh pihak Yayasan Universitas Santo Tomas Medan. Untuk berita selengkapnya, bisa dibaca di kanal berita online media delegasi.id. Berjanji, satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dua, menjalankan tugas dan kewajiban. Dengan sebaiknya, secara rekat, sungguh-sungguh, jujur, dan penuh tanggung jawab. Tiga, menjunjung tinggi kerjasama, kebersamaan, dan solidaritas dalam keluarga Universitas Kepulik Pantutoman. Apabila dalam masa jabatan melakukan keserahan, kami bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mereka 8 Februari 2022. Terima kasih. 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 Terima kasih.